Intro Halo Sobat Tiga, selamat malam Pemasyarakatan PASTIP Kamis malam 8 April 2021 Betugas Lembaga Pemasyarakatan Norkotika Kelas 2A Sunguminasa Penggeledah Kamar Dunia Warga Binaan Pemasyarakatan Bersama Tim Satgas Kamtip Kantor Wilayah Sulawesi Selatan BNNP Polri dan TNI Berikut liputannya Tim gabungan yang terdiri dari Satgas Kamtip Kanwil Sulawesi Sel Aparat Pendegak Hukum TNI, Polri dan BNNP Menggeledah Kamar Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2A Sunguminasa Kegiatan penggeledahan yang melibatkan unsur Aparat Pendegak Hukum Ini merupakan langkah deteksi dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pada Lapas Narkotika Kelas 2A Sunguminasa Dan sebagai rangkaian Dalam memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke 57 Tahun 2021 Keamanan dan Ketertiban menjadi salah satu hal vital dalam lembaga pemasyarakatan Masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban Sehingga fungsi lapas dapat menjadi terganggu Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Suandi dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Sudirman Asis Memandu Tim Gabungan APH melaksanakan Sidak Kamar Hudian Dengan tetap mematuhi standar operasional prosedur Keamanan dan juga protokol kesehatan COVID-19 Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Selalu terjalin dengan baik Namun hasil Sidak yang diperoleh malam ini Menjadi standar evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Sungguh Minasa ke depannya Dari BNN juga kami ucapkan terima kasih banyak Yang telah turut serta Serta dari pihak kepolisian Polresua Ini melambangkan, ini menandakan bahwa kami tidak sendiri Mereka juga akan melihat bahwa petugas lapas tidak sendiri Bahwa kami adalah satu kesatuan yang memang punya kewenangan Untuk meneriksa, menggeledah, lembaga pemasyarakatan ini Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua Tentunya termasuk petugas lapas Bahwa kita tidak berkerja sendiri Nah yang berikutnya Apapun yang diperoleh ini Ini adalah hasil yang memang kita peroleh malam ini Banyak barang-barang terlarang Barang-barang yang memang seharusnya tidak boleh masuk Seperti ada sendok itu bisa digunakan sebagai alat tajam Dan lain sebagainya Ada panggung, ada Ini menjadi evaluasi bagi kami Bagi menjadi evaluasi Kedepat kita akan lakukan lagi Apa-apa yang memang perlu harus kita lakukan Tim gabungan berhasil melakukan Pengeledahan delapan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan Yang terbagi dalam dua blok Sekianlah breaking news malam ini Tetap patuhi protokol kesehatan Saya selaku reporter undur diri Salam Sokat Tiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.